Capres Anis Baswedan merespon seruan sekjen PBNU Saifuloh Yusuf atau Gus Ipul yang mengimbau warga NU agar tak pilih Capres yang didukung Abu Bakar Baasyir. Anis memilih diam tak berkomentar terkait apa yang disampaikan oleh Gus Ipul. Respons itu disampaikan Anis selesai bersilaturahmi dengan konferensi Wali Gereja Indonesia KWI di Cikini, Jakarta perkamis 18 Januari 2024. Anis mengatakan tidak ada komentar terkait seruan yang disampaikan oleh Gus Ipul. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya tersenyum saat ditanya tangkapannya terkait pernyataan sekjen PBNU. Anapun Gus Ipul meminta agar seluruh warga Nahdlatul Ulama menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Ia menyerukan kaum Nahdliin untuk tidak memilih calon presiden yang didukung oleh Abu Bakar Baasyir dan Amin Rais. Menurut Gus Ipul, Abu Bakar Baasyir berseberangan dengan NU sehingga harus dihindari. Sementara itu sebelumnya, Abu Bakar Baasyir sendiri mendeklarasikan mendukung pasangan calon nomor urut 1, Anis Muhaymin. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.